Intro Nekat merampok di toko gadai di Jagakarsa, Jakarta Selatan Seorang pria dihakimi masa, usai karyawan berteriak meminta tolong Pelaku beraksi seorang diri menggunakan senjata api Intro Seorang pria nyaris tewas di amuk masa Pria ini di amuk masa karena akan merampok sebuah toko gadai Di jalan KV2 Cimpedak Jagakarsa, Jakarta Selatan Menggunakan senjata api Petugas kepolisian juga sempat melepaskan tembakan ke udara Saat pelaku menyandra karyawan toko gadai Menurut salah satu warga, pelaku sebelumnya terlihat memantau toko gadai tersebut Saat toko hendak tutup, pelaku merangsak masuk dan langsung menyandra tiga orang karyawan Korban yang merasa ketakutan berteriak hingga warga berdatangan ke toko Pelaku yang sempat mengeluarkan tembakan ke udara berhasil ditangkap warga Pelaku langsung diamankan di Polres Jakarta Selatan Sementara polisi amankan barang bukti diantaranya senjata airsoft gun Uang hasil rampokan sebesar 33 juta rupiah Berangkas, laptop, CCTV dan telepon genggam Ada pun modus daripada kejahatan ini yang dilakukan oleh tersangka adalah Dia pura-pura akan menggadaikan laptop Acer dan juga HP Oppo miliknya Di tempat pegadaian tersebut Kemudian kronologi singkat Untuk rekan-rekan ketahui bahwa Dengan berpura-pura menggadaikan barang elektronik miriknya tersebut Yaitu laptop dan juga HP Kemudian dilayani oleh salah satu korban Yaitu nama SR Nah kemudian pada saat korban yang lain Karena pada saat itu pukul 20.05 Waktu Indonesia Barat Jadi waktunya sebenarnya toko itu akan tutup Atau Indogada akan tutup Kemudian pada saat dua karyawan yang lain akan menutup toko Pada saat posisinya di dalam akan menutup toko Kemudian ini ditodong Dengan menguntungkan senjata air softgun oleh tersangka Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 3 Namimah KUHP ayat 2 Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Seorang pemuda dihakimi masa Setelah tertangkap tangan membobol sebuah rumah kosong di Tangerang, Banten Warga tak bisa menahan emosi Karena pelaku kedapatan membawa senjata api saat beraksi Warga yang geram langsung mengamankan Satu dari dua pemuda pelaku bobol rumah kosong Di kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten Dalam video amatir ini Kemarahan warga semakin tak terbendung Setelah mendapati pelaku membawa senjata api jenis pistol Untuk melumpuhkan pelaku Warga mengikat tangan dan kaki dengan seutas tali Pelaku pun tak berdaya Dan hanya bisa pasrah jadi sasaran kemarahan warga Kasus main hakim sendiri berakhir Setelah anggota polisi dari Mepolsek Sepatan Tiba di lokasi Pelaku bersenjata api ini tertangkap saat mencongkel pintu rumah kosong di siang hari Pelaku bersama barang bukti senjata api ditahan Mepolsek Sepatan Polisi juga mengejar satu pelaku lain Enam perampok truk karet mentah di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Ditembak polisi karena melawan saat ditangkap Dalam aksinya para pelaku mengancam korban dengan senjata api Dan meninggalkan korban di pinggir jalan dengan tubuh terikat Aparat Polis Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan Menggerak ke rumah komplotan perampok dan penadah terkaret dari rumahnya masing-masing Polisi menggeledah setiap sudut rumah dan menangkap pelaku yang bersembunyi di kamar mandi Satu persatu tim macan Komering menciduk pelaku dari berbagai lokasi berbeda 6 pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap Kenam pelaku merupakan warga Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan Diketahui barang hasil curian berupa truk dijual ke seorang penadah yang mengaku kaget Saat ditangkap dan tidak menyangka jika mobil truk yang dibelinya merupakan hasil curian Daran truk bermuatan karet, muatannya lebih kurang 10 ton Di desa Daburjo, di jalan raya keretan Itu terjadinya pada malam hari pukul 1.30 Sopir berserta keneknya disekap Dilakban, ditutup mukanya, dibuang di wilayah musuh jiraya Polisi menyita barang bukti satu unit ponsel, satu unit senjata airsoft gun, satu mesin kepala dan baktrek Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP Ancaman maksimal 12 tahun penjara dan pasal 1 Undang-undang nomor 12 tahun 1951 dengan hukuman 20 tahun penjara Hukuman mati atau seumur hidup Polisi menangkap 3 perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur Aceh Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata api dan uang sebesar 30 juta rupiah Tiga orang perampok toko pakaian bersenjata api di Kabupaten Aceh Timur ditangkap polisi Turut disita dari pelaku barang bukti berupa satu pucuk pistol jenis FN Dua butir peluru, uang sejumlah 30.855.000 lebih dan kendaraan yang digunakan saat merampok Pelaku ditangkap di kawasan perkebunan di Aceh Timur Ada dua orang lagi yang terekam CCTV Jadi satu orang yang sudah kita tangkap, dua orang lagi masih kita kejar Kita sudah mengetahui identitasnya Aksi kawanan perampok terekam kamera pengawas yang terpasang di dalam toko pakaian Pelaku mengancam kasir dengan pistol dan membawa kabur uang senilai 140 juta rupiah Modus mengajak bisnis investasi jual beli ponsel dengan modal 1 miliar rupiah Seorang wanita muda mengotaki perampokan dua pengusaha di Semarang, Jawa Tengah Kedua korban disekap dan dibuang di pinggir hutan lalu mobilnya dibawa kabur Siti Kolifah dan Agus Sentoso ditangkap tim resma Polrestable Semarang Keduanya ditangkap dengan dugaan pencurian dengan kekerasan Tindakan pidana dilakukan dengan modus investasi jual beli telpon seluler Korban diiming-imingi keuntungan hingga 1 miliar rupiah Investasi ini hanyalah kedok pelaku untuk mengambil harta korban Di homestay yang disewa pelaku di kawasan palebon Semarang Timur Tersangka mengancam korban dengan lingkis Pelaku menutup mata dan mengikat korban Lalu mengeros ATM serta merampas kendaraan Kemudian kedua korban diturunkan di tempat yang sepi Dua jam berada di dalam lokasi hutan ya Kemudian tidak lama merasa sudah aman Dua orang korban ini keluar ke pinggir jalan Dan sempat meminta tolong kepada pengguna jalan yang pada saat itu lewat Karena mungkin antara pengguna juga takut Jadi korban ini jalan kaki Melaporkan ke Polsek Tembalang Polisi membeku kedua pelaku saat kabur ke Madiun Jawa Timur Sementara mobil korban ditemukan polisi di Kabupaten Demak Polisi masih memburu dua pelaku lain yang masih buron Namun identitasnya sudah diketahui Terus sangka dijerat pasal 365 OHP Tentang perampokan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKBP Seorang pemuda pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Menipu sejumlah wanita Realita akan segera kembali usai cedah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.